Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh kali ini saya akan membahas terkait regresi linier berganda ya, jadi yang perlu saya garis bawahi adalah ini data datanya itu sampai 9 ribuan baris data saya ambil dari mana ini saya tunjukkan saya ambil dari google semoga kelihatan ya, saya ambil dari sini disini ada variabelnya ada harga open high low, itu harga emas ya, jadi datanya saya download terus aslinya seperti ini aslinya, ini kelihatan ya aslinya ada data tanggal bulan, tahun terus harga open, harga tertinggi terendah, nah yang mau saya prediksi yang harga ini, jadi saya tuliskan disini regresi linier berganda saya tidak menjelaskan di excel rumusnya bisa di cek di channel saya nornavi ya, terkait apa regresi linier berganda itu seperti apa rumusnya jadi intinya jadi intinya regresi linier berganda itu kita harus punya data set mempunyai data set terus kita paham data set tersebut mana yang sebagai variable input output nah, dan mana yang sebagai variable output nah, yang sebagai variable input yaitu saya gunakan berdasarkan data emas ya ini open high sama low ini yang sebagai variable input yang sebagai variable output adalah harganya price ya jadi kita mempunyai data setnya itu untuk di training menghasilkan persamaan garis ya jadi regresi linier itu biasanya digunakan untuk memprediksi jadi saya tuliskan disini ya maaf nah digunakan untuk memprediksi jadi regresi linier itu digunakan untuk memprediksi nah, kita mempunyai data setnya data setnya itu di training untuk menghasilkan persamaan garis nah, dari persamaan garis saya tuliskan lagi hasil training adalah persamaan garis yang selanjutnya maaf, maaf ada selanjutnya digunakan untuk prediksi nah langsung saya mulai saya akan menggunakan machine learning python dan matlab untuk kali ini berikutnya akan saya bahas menggunakan R dan WK tapi untuk saat ini dua saja dulu ya yang pertama data set ini saya simpan di csv ya ini ya data setnya saya simpan di csv yang sebagai variable input saya taruh yang sebelah kiri jadi ini variable input saya block variable input saya block variable input saya block ya yang sebelah kanan sendiri itu variable output saya tulis data disimpan dalam file csv seperti tadi jadi urut-urutan urutan kolom maaf urutan kolomnya adalah open high low ini sebagai variable input terus yang ini variable outputnya adalah price harga ini urut-urutannya nah yang pertama saya menggunakan python maka saya taruh data yang csv itu data csv disimpan dalam satu folder di file ipynb ya kalau ipynb saya berarti menggunakan notebook jupiter ya saya disini saya tuliskan penyelesaiannya saya menggunakan notebook jupiter ya jadi kalau susunan root-nya yang saya tahu yang saya gunakan disini adalah saya taruh disini ini ya kelihatan root-nya jadi saya taruh di c user andinurnav belajar python jadi saya taruh di folder belajar python terus datanya saya taruh disini oke ya selanjutnya terus tinggal mengolah dan dibaca di file ipynb langsung ke file ipynb ini file ipynb yang sel pertama ini ya ini jadi ini untuk saya kasih keterangan jadi meng import pandas untuk membaca data file csv yang ini ini membaca file csv nah ini menampilkan yang head itu menampilkan data 5 baris pertama oke saya running running-nya disini kalau ada tanda 1 berarti sudah diruni nah ini tampilnya datanya nah terus berikutnya sel berikutnya ini karena tadi saya sudah ngomong ya kolom-kolomnya yaitu saya tuliskan disini ini mengambil kolom variable input apa saja tadi height oh maaf urut-urutannya maaf keliru open height terus low ini ya jadi 0 itu kolom ke pertama kolom kedua kolom ke tiga nah tiga ini tidak akan terhitung jadi ini kan ada tiga kolom saya tulis ada tiga kolom jadi yang tiga itu tidak dibaca terus yang berikutnya ini mengambil kolom variable output sebagai y yaitu price tadi ya ya kolom terakhir kolom terakhir oke terus ini print digunakan untuk menampilkan saya running sel ini nah ini kelihatan ini x nya ini berarti yang kolom pertama kolom kedua dan kolom ketiga terus yang ini y y ini adalah harga price ya jadi ini barisnya udah selanjutnya saya geser ke bawah berikutnya sel ini digunakan untuk membagi ya ini untuk mengimport skitler untuk membagi data set dan data data training dan data test ya jadi data setnya dibagi menjadi data training data test ini fungsi yang ada di skitler jadi kita tinggal mengimport nah ini digunakan untuk membagi data set menjadi data training dan testing test ini artinya data test saya sebanyak 2% dari data set semua misal data testnya tadi 9770 berapa tadi nah kok tau jumlahnya segitu bisa di learn bisa di learn sebelumnya tadi sudah sempat saya cek bisa di learn disini ditambah berapa panjangnya berapa jumlah datanya bisa di learn nah terus lanjut ya disini dibagi berarti 2% berapa nanti dia hitung sendiri langsung aja kita running artinya dia akan menyetting bawa data set untuk training sekian tes sekian berdasarkan ini ini ya oke sudah terus ini fungsi regresi liniernya regresi linier ini berganda ataupun sederhana bisa langsung dipakai fungsi linear regression nah terus ini dideklarasikan nanti ada variable regressor itu variable saya untuk melakukan model regresi liniernya lafit itu digunakan untuk melakukan training jadi trainingnya berdasarkan data inputnya x train dan y train jadi harus jelas labelnya labelnya adalah hasil prediksi tadi sekarang ini nah ini sudah proses sudah tampil ya ini terus yang ini untuk melakukan testing testingnya kalau mau ditampilkan hasil prediksinya nanti berarti berapa jumlah datanya kita bisa cek saja disini print len ypret ypret itu hasil prediksinya berapa banyaknya datanya nah jumlah data setnya mohon maaf ya jumlah data testnya ini ada 1955 oke terus kalau mau menampilkan hasil MSE ini ya jadi di secret learn maaf di secret learn ini juga ada data maaf juga ada untuk menghitung hasil prediksinya berapa nilai akurasinya ini saya kasih keterangan ya ini membuat model saya kembali lagi ke atas biar tahu ini melakukan training regresi linear berganda terus ini melakukan prediksi emang melakukan prediksi hasil training intinya melakukan prediksi harga emas kita saja ini predik ini menampilkan ini menghitung jumlah terus yang ini digunakan untuk menghitung nilai error tadi sudah sempat saya siapkan bagaimana saya rumus MSE itu ini ya rumus MSE kelihatan ya disini jadi anggap ini data aktual ini hasil prediksi dikurangi terus dikuadratkan tapi saya kalau yang di matlabnya nanti saya menggunakan akar yang ini jadi hasil ini terus saya akar kelihatannya yang di python juga di akar kok kelihatannya jadi itu yang saya tahu jadi istilahnya RMSE saya run nah ini hasil apa nilai errornya nilai errornya kalau mau menampilkan persamaannya jadi data persamaannya kan harusnya kalau saya tulis ya ini ya persama maaf persamaannya kan berarti Y aksen sama dengan A A itu apa ya anggap B0 B0 itu konstanta terus yang ini kan B1 kali X1 ditambah B2 kali X2 ditambah B3 kali X3 lupa ada 3 iya kan ada apa variable inputnya variable input ada 3 apa saja tadi yaitu open open terus apa tadi high sama low nah ini kan jadi ada 3 nah koef koef itu menampilkan ini ya menampilkan yang B ini B1 sampai B3 atau namanya adalah koefisien jadi kalau kita belajar matematika kan ada koefisien variable konstanta koefisien adalah nilai yang di depan variable nah intercept itu digunakan untuk menampilkan B0 atau konstanta nah nanti ini akan tampil nah kayak gini nah ini ini hasil persamaannya kalau mau menguji coba sendiri silahkan dicoba ini kalau pakai Python ya terus selanjutnya kalau menggunakan MATLAB bagaimana kalau menggunakan MATLAB data disimpan dalam file Excel nah terus kolom di Excel maaf Excel di tambah tambah angka 1 di kolom pertama di kolom pertama semua jadi setiap baris tambah 1 seperti apa contohnya ini ya langsung saya tampilkan contohnya ini datanya nah ini sudah saya Excel tadi saya simpan ini ditambah ini ini untuk menunjukkan indeknya aja harus ditambah kayak gini untuk menunjukkan indeknya aja ya nah terus langsung langsung dibaca data variable input yang mana dan variable output yang mana langsung kayak gitu aja langsung ke matlab nya kemudian langsung di training kita mulai di matlab ya matlab nya ini datanya tadi sudah siap ini ya data Excel nya sudah saya simpan nah terus langsung disini nah ini tadi kan dibaca dulu ini maaf ini sebagai komentar nah ini kalau persen itu komentarnya di matlab ini data dibaca yang kolom input yaitu variable satu yang tadi terus open height maaf height 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 dan low udah terus ini baca data yang kolom output yaitu price yang harga price tadi ya nah ini proses melakukan proses training ya ini proses training agar menghasilkan persamaan jadi jadi ini data yang saya gunakan 9000 untuk training 9000 hanya 9000 9000 baris beda dengan tadi kalau langsung di set 2% yang dipakai tes 2% itu berapa tinggal ngecek data totalnya berapa dikalikan 2% kalau ini saya setting sendiri karena saya belum menemukan untuk split belum saya menemukan kayak gitu kita setting sendiri ini jumlah trainingnya 9000 oke saya running oke ini persamaannya yang B ini persamaannya nah ini persamaannya nah persamaan ini saya gunakan di testing persamaan ini saya gunakan di testing nah ini nah disini ini persamaan oh maaf persen ya kalau di piton garis pagar apa ya pagar kalau ini persen persamaan dari training saya taruh disini ini min 0.12 ini yang koefisien min 0.12 terus min 0.55 6 itu yang X1 0.775 yang X2 0.78 yang X3 ini 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 dibaca X1 yang mana ini membaca data maaf lupa membaca data X1 X1 nya adalah open terus membaca data X2 yaitu yang apa tadi ya X2 itu high mohon maaf kalau agak berisik ya nanti membaca data X2 ya saya salah nulis mohon maaf X3 yaitu low terus ini membaca data test baca Y aktual maaf lupa terus Y aktual aktual itu untuk menentukan hasil error nya nanti nah ini dibaca datanya berapa jumlah baris kolomnya jumlah baris terus ini untuk memprediksi untuk memprediksi terus ini menghitung error nya menghitung error MSE nah kayak gini nah ini yang RMSE nanti di akar ya SKRT untuk mengakar udah saya running nah ini MSE nya 5.061 kok lebih sedikit ini RMSE nya ya karena datanya hanya berapa berarti 771 ini ya 771 sedangkan yang di ini kan tadi datanya 1995 kan beda jumlah data tesnya nah itu yang membedakan tapi sebenarnya persamanya tidak beda jauh ya ini ini kan yang X1 ini X2 tidak kalau saya tulis ini ya saya tulis ini YX sama dengan min 0.111 97 ditambah min 0.571 X1 maaf ini dikalikan ya nah kayak gini ditambah 0.781 dikalikan X2 ditambah 0.791 digalikan X3 gak beda jauh kan ya dengan yang di matlab bersamaannya nah ini ini ya ini gak beda jauh mungkin itu yang bisa saya sampaikan intinya baik pakai Python ataupun matlab pahami betul langkah baik langkahnya ya semoga bermanfaat semoga bisa dipahami sekian assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh